Halo teman-teman, Shalom Sebelum mendengarkan periman Tuhan Mari kita berdoa Bapak kami yang di surga Terima kasih Tuhan Atas berkatmu Kami masih sehat-sehat Tuhan Dimana Tuhan sebentar lagi Kami akan mendengarkan perimanmu Kenapa isi perimanmu bisa kami lakukan dengan baik Inilah doa kami Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa Amin Teman-temanku Bahan Alkitab kita hari ini diambil dari Yerimiyah 1 ayat 5-8 Begini bunyi periman Tuhan Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu Aku telah mengenal engkau Dan sebelum engkau keluar dari kandungan Aku telah menguruskan engkau Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa Maka aku menjawab Ah Tuhan Allah Sesungguhnya aku tidak pandai berbicara Sebab aku ini masih muda Tetapi Tuhan berperiman kepada aku Janganlah katakan aku ini masih muda Tetapi kepada siapapun yang engkau putus Haruslah engkau pergi Dan apapun yang kuperintahkan kepada mu Haruslah engkau sampaikan Janganlah takut kepada mereka Sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau Demikianlah periman Tuhan Teman-temanku Apakah ada yang tahu bagaimana kehidupan kita selanjutnya Apakah ada yang tahu bagaimana masa depan kita nanti Pasti tidak ada yang tahu Jadi siapa yang tahu Di Eremia 1 dan 5 tadi mengatakan Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu Aku telah mengenal engkau Dan sebelum engkau keluar dari kandungan Aku telah menguruskan engkau Aku telah meletakkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa Berarti hanya Tuhan yang tahu bagaimana kehidupan kita selanjutnya Dan hanya Tuhan yang tahu bagaimana masa depan kita Tuhan telah merancang kehidupan kita Mulai dari rahim ibumu kita Tuhan sudah mempersiapkan masa depan dan kehidupan kita selanjutnya Melalui ajaran didikan orang tua Guru sekolah minggu Dan guru-guru di sekolah Teman-temanku Hari ini tema kita adalah Aku dilahirkan untuk menjadi berkat Teringat dari sebuah lagu yang berjudul Hidup ini adalah kesempatan Dari liriknya ada yaitu Bila saatnya nanti aku tak berdaya lagi Hidup ini sudah menjadi berkat Berarti teman-teman Bila nanti saatnya Hidup kita tidak berdaya Berarti kita harus menjadikan hidup kita menjadi berkat Karena ada waktunya nanti hidup kita tidak berdaya lagi Ada waktunya nanti hidup kita ini diambil oleh Tuhan Dan kita mau Jika hidup kita tidak berdaya lagi Kita mau hidup kita sudah menjadi berkat Tapi dengan apa caranya Yeremia 1 ayat 5 tadi juga mengatakan Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa Apakah nabi itu? Apakah nabi itu hanya pendeta? Apakah nabi itu hanya pelayan Tuhan yang ada di gereja? Pastinya tidak itu saja Nabi itu hanya bisa tentara, polisi Dan bahkan kita ke KKR pun bisa menjadi nabi Tapi bagaimana caranya Dengan menjadikan hidup kita menjadi berkat Bagaimana Kita sekarang yang teman-teman Sudah menghadapi pandemi virus corona Kita mau pandemi ini cepat berakhir Dan kita mau kita bisa melakukan aktivitas kita Seperti sebelumnya Tapi bagaimana caranya Dengan kita berdiam di rumah saja Itu pun sudah menjadikan pandemi ini cepat berakhir Bagaimana berdiam di rumah saja Yaitu dengan mengembangkan hobi Menonton berita Mengerjakan tugas Dan sekolah Dan mengerjakan tugas yang disuruh orang tua Seperti menyabuh Menyuci piring Dan mengangkat pakaian Dan masih banyak lagi kerjaan di rumah Dengan cara itu juga Hidup kita sudah menjadi berkat Jadi marilah teman-teman Jika mau hidup kita menjadi berkat Marilah lakukan Karena janji firman Tuhan di Yeremia 1 Ayat 8 Dan mengatakan Janganlah takut kepada mereka Sebab aku menyertai kau Untuk melepaskan engkau Demikianlah firman Tuhan Mari kita berdoa Bapak yang di surga Terima kasih Tuhan Pada saat ini Engkau juga masih Memberikan berkat kepada kami Sehingga kami tetap masih sehat saja Tuhan Tuhan dimana kami Tadi sudah mendengarkan firmanmu Dan apa isi firmanmu Bisa kami lakukan dengan baik Tuhan Bila doa kami Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Kami sudah berdoa Amin Terima kasih telah menonton